Oke disini saya akan memberikan bagaimana cara membaca atau melihat label yang tertulis pada backdoor di Hexom V3 kalian disini kebanyakan sih orang hanya mengira-ngira dan yang belum tahu disini saya akan jelaskan sedikit deh di Hexom V3 kita melihat disini ada labelnya juga ya di Hexom V2.1 juga ada tapi disini saya akan menjelaskan untuk pengguna V3 saja dulu ya disini ada potensiunya ya potensi yang di bagian pinggir sini adalah potensiunya dari 0 sampai 100 potensi ya dan di sebelah sini adalah voltase yang dikeluarkan oleh potensi tersebut dan disini ada minimum OHM yang kalian gunakan dan disini adalah wattnya setara dengan volt yang ada disini supaya lebih jelas lagi saya sudah mencetak di kertas biar kita bisa lihat lagi ini langsung dari hebzonya langsung ya oke kalau disini kita lihat lebih jelas lagi ya karena disini kita ada ampere dari baterai tersebut dan watt dan juga OHM yang kita gunakan disini hanya sampai 0,40 ohm karena rata-rata voltasi kalau pengguna Hexom biasanya sih nggak sampai dari 0,40 hm karena kalau sudah lewat dari 0,4 itu bisa dikatakan sudah bermain di MTL untuk disini potensiunya ya di sini potensiunya 0-100 dan ini voltase yang dikeluarkan oleh potensi tersebut kalau kita bermain di 0 potensio dia mengeluarkan voltasenya 3,0 dan bermain di 10 potensio dia mengeluarkan 3,30 volt dan seterusnya dan disini ada yang warna merah sini ini adalah proteksi si chip Hexom tersebut ya jika ham yang ada gunakan 0,12 anda harus menggunakan baterai yang minimal ampernya 225 ampere dan anda hanya bisa bermain di potensio 0 10 dan 20 potensio kalau lewat dari 20 potensio anda tidak bisa menggunakannya karena disini sudah berwarna merah dengan catatan baterai dari ampere kalian mencukupi seperti ini ya 25 ampere 27 ampere dan 30 ampere itu jika OHM kalian 0,12 jadi kalian membutuhkan membutuhkan ampere baterai yang sangat tinggi 25 ampere 27 ampere dan 30 ampere itu pun kalian hanya bisa bermain di 20 potensio dan voltasenya paling tinggi hanya bisa 3,60 volt dan jika OHM kalian 0,15 kalian bisa sampai di potensio 50 dan juga ini baterai kalian harus mencapai ampere yang sudah tertera disini dan untuk kita ambil amannya makanya Hexom disarankan untuk menggunakan OHM 0,20 karena kalau OHM 0,20 kita sudah bisa bermain di di potensio 100 dan sebenarnya Hexom bisa minimal OHM nya sampai 0,10 ya tapi dia harus menggunakan baterai yang 30 mili ampere atau 30 ampere dan juga itu hanya bisa berjalan di potensio 0 dan juga itu hanya bisa berjalan di potensio 0 yang merah ini adalah proteksinya ya kalau kita bermain di OHM 0,20 jadi kita seandainya bermain di potensio 50 jadi ampere yang kalian butuhkan hanya 22 ampere 22 atau 22,5 ampere jadi kalau untuk sebuah baterai yang yang sudah sampai ampernya segitu kalian sudah bebas menggunakannya disini dan 0,25 kalau main di potensio 0 kalian hanya membutuhkan 12 ampere dan seterusnya seperti itu ini adalah label dari webzoo nya sekalian ya nanti akan saya taruh di layar kalian bisa screenshot atau kalian bisa download di deskripsi nanti saya juga taruh di deskripsi linknya untuk kalian yang ingin membaca atau mempelajari potensio-potensio dan minimal ampere yang bisa kalian pakai di potensio berapa dan OHM berapa kalian harus bermain oke mungkin sekian dulu penjelasan yang sangat singkat ini dan buat kalian yang sudah paham tolong share ke teman-temannya ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati